Bangga Magelang berikan solusi Ruang rembuknya Wong Magelang Merumuskan visi di Magelang TV Hanya di Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang Salam kipas pemirsa bagaimana kabar anda? Guru digugun dan juga ditiru Begitu kata orang-orang, menjadi sosok panutan Ataupun menjadi contoh teladan bagi muridnya Tentu dari keberhasilan dan juga gembilan dari seorang siswa Tanpa banyak orang diketahui Ada sosok dan juga peran guru dibalik semua itu Tentu tak lepas dari peran orang tua juga Kita akan belajar bersama sosok guru yang satu ini Beliau adalah Bapak Toto Budi Santoso Beliau adalah owner Toto Violi Kita akan ngobrol bersama beliau dan juga belajar Seperti apa menjadi guru yang baik dan belajar banyak tentu saja Bersama saya Putri Ramadani Pemirsa hanya untuk anda Inilah Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang Bangga Magelang berikan solusi Ruang rembuknya Wong Magelang Merumuskan visi di Magelang TV Hanya di Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang Siapa yang tak kenal Toto Violins? Banyak anak didiknya yang sudah kami undang di sini Luar biasa prestasinya di luar sana Tapi kita patut mengapresiasi dan juga mengenal lebih jauh Sosok dibalik semua itu Apa kabar Pak Toto? Alhamdulillah, baik Pak Alhamdulillah Akhirnya kita bertemu juga di studio ini Terima kasih Kalau biasanya kita mengundang beberapa anak jadi Pak Toto di sini Ini sudah saatnya kita mengundang masternya Terima kasih Pak Toto ini kalau dari segi musik ya Toto sudah mengenal sejak lama Ketertarikan tentang musik ini sudah sangat dalam Seperti apa hubungan Pak Toto dengan musik? Ya, saya mulai belajar musik itu ketika SMP Dari SMP itu saya sudah tertarik sama dunia band Kemudian dia berawal dari band Sama teman-teman kemudian masuk indie Terus ke inner ten yang kecil-kecil sampai tidak kelihatan saking kecilnya Seperti itu Kemudian Prosesnya saya sering dulu main di kafe Main di kafe-kafe gitu sebagai pelaku musik Pelaku musik Tapi seiring dengan perjalanan waktu Saya menyadari kalau semakin banyak usianya nanti Karena yang di kafe-kafe itu banyak tuntutan yang lebih muda-muda lagi Kemudian Saya Apa ini Punya inisiatif untuk Menularkan Sedikit ilmu saya Ke Anak-anak yang lebih muda Ataupun Ataupun generasi penerus saya Seperti itu Dan juga yang namanya mengajarkan sesuatu itu tidak mengurangi ilmu ya Iya Jadi semakin memperkaya itu Jadi sejak kapan ada Toto Piolets? Sekitar 2011 Itu awal karir saya Bikin les privat Tadinya privat door to door Baik Iya Selama 7 tahun ya Terus kemudian Baru 2 tahun ini saya buka Di sekalian pasal ini Oke Jadi Dulu dari private ya Dari privat Dari rumah ke rumah Terus sampai akhirnya terbuka Sekarang jadi Teman-teman di rumah yang ingin belajar alat musik Bisa datang ke Toto Violi Silahkan Alat musik apa saja Pak Toto? Yang Di studio saya itu Yang memang spesialis sih Biola ya Biola Tapi ada Ada lagi Gitar sama piano Oh Gitar dan juga piano juga Kalau Pak Toto sendiri Semua jenis salat musik ya Menguasai Gimana itu? Sedikit-sedikit bisa Ini artinya semua Masternya Bukan Sedikit-sedikit bisa Luar biasa Apa sih kunci dari Bermain musik itu Menurut Pak Toto sendiri? Untuk yang pertama Harus punya rasa percaya diri Rasa percaya diri Oke Kemudian Kita fokus tekun Tekun belajar Tekun ya Tekun belajar Yang ketiga Kita lakukan dengan setelus hati Ikhlas Dengan senang hati ya Harus mencintai Apa yang kita lakukan Betul Kalau tantangannya sendiri Pak Toto Kita tahu ya Untuk zaman sekarang ini Seniman gitu ya Musik segala macam Memang sudah Seperti Pak Toto tadi Menjelaskan Banyak generasi-generasi muda Yang sekarang saat ini Sudah berkembang gitu Posisi Pak Toto ini Yang dari sebelah mana? Untuk Membangun dan juga Tantangan mungkin ya Dimana semua serba berkembang Dan menurut Pak Toto seperti apa? Mungkin Saya banyak di belakang layar ya Dia belakang layar Dalam arti Saya Kegiatan saya ini Saya pengen Mencetak Bisa jadi Seperti itu ya Mencetak generasi-generasi baru Kalau target saya memang sih Dari usia SD Ya DSD itu Usia SD Yang paling muda yang belajar Di Pak Toto itu Usia berapa? TK ya itu Ada TK Ada yang TK Luar biasa Bila yang ukuran 1 per 4 tuh Oke Jadi bahkan Sebenarnya untuk belajar Anak musik itu Tidak mengenal usia ya Pak Toto ya? Semakin kecil mungkin Semakin bagus malah? Mungkin karena Kalau anak-anak usia sekolah Fokusnya memang Belajar ya Iya Jadi Tinggal dukungan orang tua Untuk memotivasi Kemudian si Kemudian si Anak itu Tinggal fokus Belajarnya Jadi Di samping itu Seperti kertas putih kita Tinggal mewarnainya apa Betul Betul Nanti jadinya seperti apa Anak kecil itu masih Polos Kita mau mewarnainya seperti apa Di situ Untuk perkembangannya Dan musik juga memiliki Banyak manfaat Untuk tubuh kembang Seorang anak gitu ya? Betul sekali Yang dirasakan Pak Toto Sejauh ini apa? Yang dilihat mungkin Pertumbuhan dan juga Perkembangan anak Jadi Pak Toto ketika Dari kecil sudah belajar musik Oh iya Di lingkungannya Di lingkungannya Sekolahnya juga Ada Ada Perbedaan Ketika Anak tersebut Tadinya belum Belajar musik Kemudian setelah Belajar musik Setiap tahun Di sekolahnya itu Ada kegiatan Pensi Pintas seni Kemudian Si siswa Tersebut itu Punjuk gigi Ataupun menampilkan Kebolehannya Selama les itu Imbasnya itu Sama ke teman-teman Sama juga gurunya Yang tadinya Yang tadinya Temannya itu biasa Jadi Lebih akrab Yang tadinya cuek Jadi Lebih berani Seperti itu Dan juga untuk si anaknya sendiri Lebih percaya Lebih beda Untuk Merasa Betul Merasa ada Satu Sedikit kelebihan Seperti itu Seperti tadi Kato-Kato menyampaikan Bahwa Untuk anak-anak Biasanya lebih fokus Ke akademis Bagaimana belajarnya dia Bagaimana ini Padahal Sebenarnya Sisi-sisi yang lain Juga perlu digali Karena kadang mungkin Orang tua tak menyadari Anaknya itu memiliki Sisi kelebihan Di yang lain Karena Ada delapan Kecerdasan Anak Kalau saya tidak Tidak salah Yang menunggu Salah satu Teori Anak itu Bahwa salah satunya Bisa jadi Cerdas dalam bidang bermusik Meskipun Dia tidak Cerdas dalam bidang Akademis Betul Betul Sejauh ini Yang paling muda Kalian yang paling dewasa Masih yang berapa Paling dewasa Ada itu Senior Senior saya Senior saya Beliau itu Lulusan Isi Tapi seni Lukis Seni lukis Tapi ingin belajar Main musik Tapi malah senior saya Lebih tua Saya Kita lanjutkan Perbicaraan ini Setelah break yang satu Ini Pemirsa Jangan berhari Dari tempat duduk Anda Sesampai JPM Stream Sebuah aplikasi Playstore Yang memudahkan kamu Untuk menyaksikan Program terbaik Dari 30 TV jaringan Jawapos TV Jawapos TV JTV Padang TV Sipal 5 TV Kawanwa TV Nirwana TV BTV Pond TV Pond TV Magelang TV Get your Japan Stream Apps Now Bersama kami di Bangga Magelang Ruang rebuknya Wom Magelang Kita lagi rebukkan Tentang musik 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 Ternyata Mau belajar Tidak ada batasan Yang namanya Belajar Seperti katanya Belajar itu Bisa dimulai Dari sejak lahir Hingga ke liang lahat Ya Pak Toto Begitupun dengan Belajar alat musik Banyak loh Orang yang Berpikiran Enggak Belajar musik Udah usia segini Seperti yang Kita ketahui Kalau memang Belajar musik Itu memang Sebetulnya Tidak ada batasan Usianya Ketika Kita Tahu Progresnya Nanti Kedepannya Mau kemana Harus ada Goal yang Betul Ya ada Harus ada Tujuh Misalnya Seperti Beliau Salah satu Siswa saya Yang lebih tua Dari saya Umurnya Itu Saya pernah Berbincang-bincang Sedikit Pak Mohon maaf Menjenengan Sekarang baru Pengen belajar Iya Pak Iya Pak Panggil saya Adik Iya Dek Iya Dek Karena Saya tuh Melihat kamu Itu kok Kayak asik Kayaknya asik Saya Tujuannya Tidak buat Apa-apa Cuma buat Pribadi saya Sendiri aja Ketika saya Ketika saya Lelah dalam Bekerja Dia kan Belukis Lelah dalam Bekerja Mungkin saya Bisa Luangkan Waktu Untuk bermain musik Untuk sekedar Intermesonya Salah Gimana Seperti itu Begitu Kalau menurut Pak Toto Toto sendiri Apa sih Kenikmatan Bermain musik Alam musik Itu Ya Kita Ketika kita Bermain musik Itu Sebetulnya Nada Itu bercerita Wow Hingga sekali Kalau seorang Musisi yang ngomong Ini adem Itu bercerita Jadi ketika Aluran Solmisasinya Itu Kitarang Sedemikian rupa Alunan Melodisnya Itu Mencerminkan Satu Gambaran Sesuatu Apa Tergantung Komposisi Not Yang kita Kita ketahui Bersama Dan Banyak Di literatur Semuanya Bahwa musik Adalah Bahasa Universal Orang Indonesia Orang Amerika Jadi bisa Merasakan Keindahan Musik Itu Ya Betul Sekali Karena Memang Harus kita Akui Semua Semua Orang Semua Manusia Itu Selalu Berhubungan Dengan Musik Selalu Yang kita Yang kita Sadari Aja Ini Ketika Kita Punya Handphone Handphone Itu Selalu Pasti Ada Musik Benar Benar Disituasi Senampai Dengerin Musik Sedih Apalagi Bisa Baper Bisa Jadi Baper Itu Benar Sekali Musik Selalu Menemani Kita Di Saat Situasi Seperti Apapun Sedih Sekali Ya Kalau Ada Orang Yang Tak Pernah Mengenal Musik Ada Gaya Kira Dirinya Ini Pak Toto Kalau Dari Kita Berbicara Tentang Jenis Jenis Alat Musik Yang Ada Yang Hampir Dikuasai Semuanya Pak Toto Walaupun Pak Toto Bila Sedikit 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 Itu Di antara Semua Mana Yang Paling Pak Toto Apa Ya Sukai Atau Master Master Sebetulnya Kalau Untuk Master Belum Saya Belum Berani Belum Sanggup Menyandang Menyandang Gelar Seperti Itu Karena Di luar Masih Banyak Master Master Yang Atau Senin Saya Serius Yang Lebih Lebih Dari Saya Jam Terbang Pengalam Dari Pengalam Jam Terbang Juga Dari Apa Segi Akademisnya Juga Mungkin Lebih Dari Saya Saya Hanya Pengajar Anak Kecil Anak Kecil Yang Yang Berawal Dari Hobi Dari Bari Hobi Karena Saya Hobi Bermusik Kemudian Saya Sayang Kalau Saya Hobi Saya Berhenti Sampai Sini Hanya Dinikmati Diri Sendiri Kemudian Saya Punya Inspirasi Seperti Itu Pengen Mengajar Yang Berawal Itu Yang Pertama Saya Ajar Itu Adalah Anak Saya Tadinya Anak Saya Anak Saya Cerita Ya Mbak Ketika 2011 2011 2011 Tahun 2011 Itu Saya Buka Les Biola Yang Tadinya Saya Bikin Pamplet Les Biola Hubungi Nomor HP Sekian Sekian Itu Sampai Satu Tahun Itu Belum Ada Yang Minat Karena Mungkin Belum Ter Belum Percaya Atau Belum Tahu Orang Mungkin Ketertarikan Alat Musik Biola Belum Terlalu Seperti Saat Ini Terus Kemudian Untuk Merangsang Animo Atau Peminat Warga Untuk Masyarakat Untuk Belajar Biola Itu Kemudian Saya Mengajari Anak Saya Terus Sama Kepengunakan Saya Dua Orang Itu Saya Ajarin Ketika Mereka Masih Usia Kelas SD Kelas 4 Sama Kelas 5 Anak Saya Kelas 4 Penakan Saya Kelas 5 Cewek Cowok Itu Saya Ajarin Kemudian Bisa Berapa Lagu Empat Lagu Mungkin Saya Tampilkan Dispora Hukar Waktu Itu Dispora Masih Di Jalan Segata Seperu Oto Kemudian Dari Situ Saya Sambil Menyebar Brosur Ya Menjaring Alhamdulillah Dari Pemintasan Pertama Itu Lama Tau Tambah 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 Mereka semakin Paham Begituin dialnya Alat musik Yang satu ini Betul Iya Iya kan Pak Toto Iya Keren Sekali Dan ini Berawal Memang Dari Biola Dan Kemudian Berkembang Toto Jowins Yang Awalnya Dari Awal Perjuangan Itu Awalnya Biola Biola Dan Berkembang Ada Gitar Dan Piano Betul Kalau Dari Sisi Biola Ini Apa Toto Yang Tidak Banyak Diketahui Orang Menurut Saya Tadi Pak Toto Menceritakan Belum Banyak Orang Yang Mau Belajar Biola Karena Ini Menurut Saya Sedikit Misterius Biola Ini Tak Banyak Orang Memuasai Tak Sebanyak Gitar Ya Dari Segi Alat Dulu Mungkin Orang Awam Itu Menilai Itu Lebih Susah Karena Satu Enggak Non Non Flat Jadi Tidak Ada Pembatas Kalau Kalau Kita Ada Pembatas Scriptnya Dibilang Enggak Saat Itu Jadi Ada Tingkan Kesulitan Disitu Ya Mungkin Dirasa Apakah Itu Hanya Perasaan Netizen Saja Ataukah Benar Kita Lanjutkan Lagi Obrolannya Setelah Jadi Pemirsa Tetaplah Bersama Kami Di Bangga Magelang JPM Stream Sebu Aplikasi Playstore Yang Memudahkan Kamu Untuk Menyaksikan Program Terbaik Dari 30 TV Jaringan Jawa Post Jawa Post TV JTV Padang TV Sipal 5 TV Kawan TV Mirwana TV B TV Pon TV Magelang TV Get Your JPN Stream Apps Now Ya Bapak Bapak Saya Masih Bersama Kami Di Bangga Magelang Ruang Rempuk Magelang Sekali Lagi Bagi Anda Yang Belum Mengikuti Social Media Kami Segera Follow Instagram Kami Di Magelang TV Dan Juga Subscribe Youtube Official Kami Di Magelang TV Dan Masih Ngobrol Sama Pak Toto Kalau Tadi Pak Menceritakan Anggawa Memang Berbeda Ya Masing-masing Alat musik Memiliki Kelebihan Masing-masing Begitu Dan Salah Satunya Untuk Kita Membicarakan Biola Yang Mungkin Banyak Orang Tahu Benarkah Memang Biola Ini Benar-benar Sulit Seperti Apa Yang Dipikiran Orang-orang Netizen Dan Mau Belajar Gak Gak Yang Sulit Menurut Seperti Itu Tapi Dari Sikit Bila Juga Sendiri Dari Dari Posisi Pegangnya Susah Berbeda Karena Cara Pegang Memegang Itu Mau Foto Itu Gak Bener Terus Dari Cara Memegang Sudah Rempong Dulu Sudah Dari Pendul Kita Harus Menyesuaikan Postur Kita Menyesuaikan Bagaimana Relax Bagaimana Kita Istilahnya Menempatkan Biola Secara Bener Secara Bener Dalam Arti Secara Bener Itu Nanti Pengaruhnya Ke Badan Biasanya Kalau Posisi Salah Lebih Sering Capek Itu Memang Seperti Harus Menyatu Ya Ya Betul Sekarang Karena Memang Kadi Yang Saya Bilang Kalau Mau Belajar Itu Yang Nomor Tiga Itu Harus Sepenuh Hati Itu Secara Ikhlas Itu Kan Karena Kita Pasti Mencintai Kalau Kita Ikhlas Dan Asli Pekerjaan Yang Kita Cintai Dengan Kita Lakukan Secara Ikhlas Itu Akan Lebih Maksimal Lebih Maksimal Dan Tak Mudah Capek Tidak Mudah Menyerah Begitu Ya Selama Mulai Dari Pak Tadi Cerita Dari Tudur Dari Pipe Hingga Saat Ini Apa Ada Kesan Yang Berdalam Yang Mungkin Yang Terlupakan Bagi Pak Toto Yang Serang Dulu Boleh Dua-duanya Boleh Dua-duanya Saya Mau Dua-duanya Yang Senangnya Itu Kita Ketika Kita Mendapat Apresiasi Ketika Siswa Kita Perform Walaupun Sanjungan Itu Bukan Ke Saya Ke Siswa Saya Saya Merasa Bangga Wah Itu Karya Saya Karena Kebanyakan Yang Semua Siswa Saya Yang Belajar Di Saya Itu Semuanya Dari Nol Dari Nol Dia Itu Dia Tidak Tahu Menau Tentang Biola Sama Sekali Sebelumnya Jadi Saya Benar-benar Ketas putih Iya Itu Yang Membuat Saya Bangga Karena Karena Selama Ini Cerifaya Saya Yang Dulu Privat Hujan Kehujanan Panas Kepanasan Motor Mogok Jalan Kaki Itu Istilahnya Terbayarkan Ketika Ketika Nanti Siswa Saya Itu Ilmu Yang Satu Lakan Itu Nanti Bermanfaat Itu Lebih Lebih Persyukur Lagi Nantinya Insya Allah Amin Amin Luar biasa Lalu Ada satu Kisah lagi Yang mau Dibadik Kalau Itu Tadi Yang Membuat Haru Ya Yang Yang Agak Ini Itu Saya Pernah Itu Dari Awalnya Dari 2011 Itu Saya Mulai Privat Itu Masih Belum Punya Motor Saya Benar Benar Dari Nol Saya Naik Angkot Ketika Sudah Sampai Saya Harus Turun Kalau Ada Yang Rumah Agak Masuk Gang Jauh Itu Saya Kepanasan Sampai Di depan Rumah Saya Harus Menyekat Keringat Dulu Biar Saya Tidak Maksimal Di Depan Orang Tua Iya Terus Kemudian Berjalan Saya Sampai Bisa Beli Motor Bekas Awalnya Bekas Perjalanan Itu Mau Les Di Tengah Jalan Ada Halangan Motor Saya Mogok Ketika Ketika Itu Siswa Bapaknya Sudah Nelfon Pak Ini Habis Ini Anak Saya Mau Harus Les Yang Lainnya Menyenangkan Kok Belum Datang Saya Sampai Segitu Kemudian Pernah Saking Padat Waktu Itu Sehari Saya Les 6 Tempat Untuk Makan Siang Sambil Makan Makan Sambil Naik Motor Bisa 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 Karena Kalau Saya Harus Istirahat Makan Di tempat Itu Waktunya Gak Nyanda Itu Betul Karena Saya Melakukan Seperti Itu Berdasarkan Tadi Pertama Hobi Kesenangan Yang Kemudian Didasari Sama Keikhlasan Tadi Ya Makanya Saya Menjalani Seperti Itu Hujan Ya Saya Tetap Berangkat Panas Tetap Berangkat Apapun Resikonya Seperti Itu Karena Memang Satu Sudah Kewajiban Saya Kedua Kewajiban Itu Didukung Oleh Rasa Keikhlasan Seperti Itu Siapa Orang Yang Berperan Besar Dalam Karya Bermusik Ada Sih Awalnya Dulu Saya Belajar Musik Sebetulnya Tidak Boleh Sama Orang Tua Karena Kebetulan Bapak Saya Apri Ibu Saya Itu PNK Pegawai Terus Harapan Beliau Mungkin Saya Seperti Salah Satu Di antara Mereka Seperti Itu Terus Kemudian Itu Saya Lulus Sekolah Saya Belajar Musik Itu Tanpa Sepangatuan Orang Dua Saya Seperti Itu Jadi Banyak Cerita Yang Mungkin Mengawali Karewe Itu Apa Mungkin Yang Ingin Disampaikan Ke Orang Tua Pak Bapak Karena Ayah Saya Sudah Meninggal Sudah Nggak Ada Semoga Bapak Bapak Di sana Berserehat Sudah Sudah Enak Mohon Doanya Iya Ibu Saya Selalu Love Ibu Di rumah Masih Ibu Ibu Usia Isi Ibu Itu 78 Tahun Sekarang Masih Ada Di rumah Alhamdulillah Masih Ada Cuman Cuman Nggak Bisa Jalan Di Tempat Tidur Terus Sehat Terus Ya Love You Love You Love You Cinta Dari Saya Itu Tadi Kisah Dari Pak Toto Ya Memang Seperti tadi Yang kita bahas Ya Pak Semua Harus Dengan Keikhlasan Dan Saya percaya Sekali Hingga Saat Ini Tentu Itu Berkat Dari Berkah Orang Tua Dan Doa Meskipun Harus Diawali Dengan Sedikit Ketidak Setuju Terima kasih Banyak Pak Toto Sudah Ngobrol Bersama Saya Nanti Pak Toto Juga Akan Perform Untuk Kita Semua Di Heading Segmen Ini Bisa Dipersiapkan Pak Toto Main Apa Ya Pokoknya Saya Itu Bukan Mungkin Ini Boleh Persembahan Untuk Orang Tua Boleh Spesial Enggak Sih Sebetulnya Untuk Secara Skill Saya Sudah Kalah Sama Sisu Sisu Saya Tangan Saya Sudah Gemeter Tapi Berkat Ini Sisu Sisu Sudah Kemana Kemana Tangan Saya Sudah Gemeter Sudah Buyutan Silahkan Dipersiapkan Tadi Obrolan Bersama Pak Toto Baik Toto Violen Seperti Yang saya Sampaikan Tadi Tentu Di balik Keberhasilan Seorang Murid Ada Sosok Guru Yang Selalu Menemani Tentu Saja Kita Semua Tak Boleh Terupakan Jasa Seorang Guru Yang Selalu Menginspirasi Saat Ini Kita Juga Akan Terinspirasi Dari Musik Sosok Beliau Ini Please Welcome Pak Toto By Toto Violins Dari Dari Toto Deo Dari 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 Poh Dari Dari Terima kasih Terima kasih